Halo guys kembuildi di keating channel oke guys inilah muatan pertama aku guys setelah kemaren mengalami mengalami treble semprong bermasalah nah ini muatan pertama hari ini panas banget guys cukup bisa meletirkan ubun-ubunku guys kemarin sebelah kanan yang bermasalah guys semprongnya kanan ini ya guys itu dia guys itu dia udah di last udah disambung mudah-mudahan awet mudah-mudahan guys bismillah dibuat nyari uang-uang buat kehidupan sehari-hari guys panas banget nih stop dulu di pinggir jalan guys oh ya bagaimana puasa kalian semoga lancar-lancar aja semoga sehat-sehat aja oke yuk kita lanjut aja sambil bercerita-bercerita bagaimana kemarin kisahnya guys saya alamin kemarin belum belum tahunya kalau ternyata semprongnya bermasalah oke kita lanjut di action cam aja ya guys oke aduh guys ternyata baterai action camnya habis guys ini aku taruh di mounting hp ini mudah-mudahan hpnya gak jatuh aduh oke kita lanjut perjalanan pelan-pelan maaf kalau audionya kurang jelas ya guys karena biasanya kalau pakai hp audionya kemersek guys oke oke tapi bentar-bentar dulu guys cek 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 juga ada suaranya kalau gak ada suaranya nanti aku ketik pakai tulisan aja guys ayo kita lanjut buat ngirim kuatan ini sambil berterita kemarin yang saya alamin belum tahu kalau ternyata semprong saya gak berdua apa 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 oke jadi waktu itu guys bang saya arangkakan itu pertama itu seperti laju mobil itu seperti nyendak-nyendak ya guys nyendak-nyendak ada yang mahal oke itu pertama kali saya kira kampas remnya lengket guys nah iya karena bau kampas juga rodelnya bau kampas guys nah setelah itu setelah itu libur ngeret nah ya lalu saya bawa ke dokternya mobil-mobil guys dokternya mobil-mobil ke penjel dan disitulah saya masih ya masih bersyukur ya guys tahunnya setelah dibongkar di begel ternyata semangat bermasalah di utungnya di gerak di gerak di gerak di baut baunya di baut bagong nah itu ya masih sangat-sangat berjokur mungkin tidak terjadi sesuatu hal apapun di jalan guys nah saya gak bisa membayangkan guys kalau terjadi sesuatu di jalan aduh benar-benar saya gak bisa membayangkan seperti apa jeninya dan bagaimana keadaannya aduh jokatlah seperti ini hal-hal seperti itu biasanya adalah bahayanya kita kalau mobil terkini karena keusatanya juga gak ditahui guys seperti itu di jalan ya oke jadi seperti itu ini juga bisa menjadi waktu pelajaran mungkin ya untuk pengalaman juga bagi saya bila suatu saat nanti ada kejalan kejalan gitu seperti ring-ringnya macetlah atau penjeneng mungkin saja sembrongnya juga bisa guys ya semoga kita di jalan masuk aja ya bismillah adik guys kali ini bener-bener tangan banget cuacanya tapi di atas itu juga terlihat menunggu menunggu kan boleh mana di daerah kalian atau mana juga atau jingin-jingin atau jelaskan juga yang kemarin jalan jalan sudah mengeparah lagi guys mulai parah mulai berlubang-lubang lagi jadi aduh aduh saya luas nah kalau kosong aja juga mungkin lihat sama pemerintah ya kalau melihat video ini sampai habis jangan disegit-segit ya itu yang menentunya pemenang untuk perbaiki jalan itu diperbaiki jalan ya bapak-bapaknya diperbaiki kita ini di jalan aduh inilah yang kalau kita bapak-bapaknya lihat kalau kita bapak-bapaknya lagi jalan ya dan jangan lupa guys jaga kesehatan cuci tangan karena ini musim pandemi ini guys belum selesai juga pandeminya guys pantai-pantai pada ditutup aduh guys ini ini guys udah coba terlalu juga ini corona ini guys COVID-19 oke guys teman-teman sampai sini dulu videonya kali ini kita lanjut lagi video-video berikutnya oke bye-bye oke detak selamat menikmati selamat menikmati